Pertemuan yang lalu Nah sekarang, apakah hutang termasuk warisan? Apakah orang yang meninggal dan masih punya hutang? Karena kita tahu, yang sudah kita pelajari dalam masalah hutang di hutang, bahwasannya mati tidak membatalkan akad hutang. Beda dengan perwakilan, wakil, wakalah, itu bisa batal dengan matinya orang yang mewakilkan. Ada akad-akad di dalam pikih yang tidak akan pernah batal walaupun sudah mati, diantaranya hutang. Nah, kalau dia sudah mati, cara pembayarannya adalah dari harta peninggalan dia, yang sudah kita lewati, urutan-urutan pengeluaran harta peninggalan. Kalau tidak ada harta untuk melunasi hutangnya, apakah diwariskan ke ahli warisnya? Ini yang pertanyaan kita pertanyakan. Jawabannya adalah, tidak diwariskan. Maksud tidak diwariskan bagaimana, Ustaz? Kita telah melihat pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang berpindahnya harta warisan ke ahli waris secara otomatis. Nah, inilah yang kita katakan tidak berpindahnya hutang secara warisan. Maksudnya apa? Hutang orang yang mati ini tidak secara otomatis wajib ahli waris yang bayar. Ini yang kita katakan. Adapun bila si ahli waris setuju, rela, mau membayarkan, itu urusan lain. Jangankan ahli waris, orang lain pun kalau mau membayarkan, boleh-boleh saja. Yang kita bicarakan adalah, apakah berpindah otomatis ke ahli waris yang berarti si kreditur pemberi hutang berhak menagih ke ahli waris. Dan ahli waris wajib membayarkan hutang pewarisnya sesuai dengan bagian warisan masing-masing. Misalnya, kalau bapak saya meninggal dapat 1 per 6. Berarti, kalau bapak tidak meninggalkan harta, bapak meninggalkan hutang, saya wajib nanggung 1 per 6 hutang bapak. Benar atau tidak? Seperti itu. Tidak. Tidak ada yang namanya hutang diwariskan. Kalau mau membayar, alhamdulillah, itu termasuk perbuatan yang baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, tanyakan dalil yang mewajibkan. Nah, itu dia. Karena sekarang, kita mewajibkan seseorang yang bukan tanggung jawab dia. Mewajibkan nanggung-tanggung jawab orang lain. Berarti, yang mewajibkan inilah kita butuh, bawakan dalil. Yang tidak mewajibkan berarti, kembali ke asal, yaitu barok atul zimmah. Dia tidak disibukkan dengan sebuah tanggung jawab membayarkan hutang. Pada asalnya seperti itu. Saya, kamu mau nagih-nagih ke saya, apa alasannya? Apa yang mewajibkan, apa yang membuat kamu berhak nagih kepada saya, dan apa yang membuat saya wajib membayarkan? Kamu punya hutang, baik. Mana buktinya? Ini, baik. Bapakmu punya hutang, dari mana kewajiban? Bahwasannya, hutang bapak saya berpindah kepada saya. Coba sebutkan dalilnya. Ini, bisa kita jawab yang pertama. Jangan kasih tanggung jawab ke orang lain, sesuatu yang tidak dikasih tanggung jawab oleh syari'an. Karena, kita memakai kaedah, Al-aslu fi amwalinnas haram. Pada dasarnya, harta manusia itu, dijaga oleh syari'an. Tidak boleh diutak atik. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh diambil secara paksa. Karena hutang itu boleh diambil secara paksa, kan? Bahkan, boleh dimasukkan penjara kalau dia tidak mau bayar hutang, padahal ada uang untuk bayarnya. Nah, sekarang, bagi yang kenapa kamu memaksa saya atau membayarkan hutang bapak saya? Mana dalilnya? Kalau tidak punya dalil, kembalikan kepada asal. Bahwasannya, pada asalnya, harta saya terjaga oleh syari'an. Tidak boleh diutak atik oleh orang lain. Nah, ini yang pertama kita bilang dalil. Kita memintakan pada orang yang bilang wajib. Kita bilang, dalil. Kemudian, dalil yang lain adalah, Rasulullah SAW pernah tidak mensolatkan orang yang mati masih punya hutang. Ini menunjukkan bahwasannya, setiap orang mati dan masih punya hutang, masih ditanggung oleh dia. Seandainya, lihat, orang mati meninggal punya harta, harta otomatis, kan? Detik itu juga milik ahli waris. Nah, kalau seandainya hutang, detik itu meninggal, detik itu berpindah ke ahli waris, maka Rasulullah SAW akan mensolati dia. Kenapa? Seakan-akan dia tidak punya hutang lagi. seakan-akan hutangnya berpindah otomatis ke ahli waris. Tapi Rasulullah SAW tidak memensolati dia, karena dia masih punya hutang. Ini menunjukkan bahwasannya hutang ditanggung oleh orang itu sendiri. Ini adalah diantara dalil. Hikmah. Sekarang kita bicara dengan hikmah. Hikmahnya adalah, seandainya, kita mengatakan setiap orang yang punya hutang, mati, hutangnya jadi tanggung jawab ahli waris secara otomatis, maka akan banyak orang-orang hampir mati langsung hutang, Pak. Udah, mau mati, kredit mobil. Pak, gimana Pak nanti, Pak? Enggak apa-apa. Kan, Pak hati-hati loh, Pak. Kalau meninggal, nanti. Nyawanya, Pak, rohnya terkatung-katung. Kalau gak payah hutang. Enggak kok, ditanggung oleh anak saya kok langsung. Ini kalau kita buka pintu ini, ini hikmahnya. Maka, akan banyak orang merasa aman meninggal dalam keadaan punya hutang. Kenapa aman? Akan ditanggung jawab oleh orang lain secara otomatis, dan diwajibkan malah. Baik, ini adalah dalil sejarah pandangan syar'i. Yang ingin saya, yang saya inginkan di sini adalah, agar kita, apabila termasuk seorang debitur, eh kreditur, pemberi hutang kepada seseorang, dan seseorang itu meninggal, maka, kita hanya berhak menagih dari harta peninggalan dia. Kita tahu dia punya rumah. Nak, rumah ini, mana harta bapakmu, nak? Ini, bukti bapak kamu pernah hutang sama saya, 20 juta. Mana buangnya? Oh, gak ada. Rumah ada, kan? Ya. Rumah ini, 20 juta pemilik saya lho, nak. Saya mau ngelapor ke polisi, kamu ngelapor ke pengadilan, bahwasannya, ini hukum perdata, saya berhak untuk memiliki 20 juta di rumah ini. Kalau cuma saya, ini satu-satunya harta bapak kamu. Jangan bagi waris dulu, kecuali, selesaikan hutangmu dulu. Hutang pulang, hutangnya dulu. Ini, kalau Anda sebagai kreditur, dan dia punya, harta ketika dia meninggal. Tapi, kalau dia tidak punya harta ketika meninggal, ini yang saya harapkan adalah, jangan Anda kasih tanggung jawab kepada ahli warisnya. Ini yang saya inginkan, dari Anda duduk di majelis ini. Karena, secara hukum perdata di kita, di KUH, perdata, pasal 1100, sampai pasalnya saya tahu ya. Nanti kalau mau cari-cari, kalau mau cari-cari tentang hukum perdata, cari di hukum online, bagus insya Allah. Jadi, konsultasinya benar, bisa disebutkan. Di antaranya tentang, apakah ahli waris, berhak untuk ditagih, wajib, berhak oleh kreditur, untuk menagih ke ahli waris, dikatakan di situ, berhak, dan ahli waris wajib membayangkannya. Di pasar 1100. Ini, ini hukum perdata, hukum positif. Namun, kita, berpegang pada hukum syariat, janganlah mewajibkan orang lain, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Terus bagaimana? Ya, hari kiamat. Di hari yang tidak ada lagi, dinar dan dirham, adanya adalah, al-hasanat, wassa'i'at. Yang jelas, kita meyakini, harta kita tidak akan pernah hilang. Harta kita yang diambil oleh orang lain, baik secara zolim, ataupun secara tidak membayarkan hutang, tidak hilang. Akan kita dapat hasilnya di akhirat. Maka, kalau orang yang punya sudut pandang jauh seperti ini, tidak akan sedih hidupnya di dunia. Aduh, sedih saya. Kenapa hutang saya, saya nagih. Islahnya bagaimana? Sampai, memohon-mohon kalau giliran menagih, tak usah takut. Tidak dikasih di dunia, di akhirat bisa Anda dapatkan. Apalagi kalau dia berbuat zolim. Baik, ini masalah, hutang. Jadi, tidak diwariskan. Yang berikutnya adalah, poin yang masih berada di bawah, poin nomor tujuh, yang berkaitan dengan harta warisan, yaitu yang kita bahas dengan yang kemarin ditanyakan, harta bersama, harta gonogini. Atau, dinamakan dengan harta gonogini. Lain lagi nanti ya. Termasuk di dalamnya, harta gonogini adalah harta bersama. Baik, kita katakan, bila ada harta yang dimiliki bersama, maka yang diwariskan adalah prosentase dari hak dia. bila ada harta yang dimiliki bersama, maka, salah satunya meninggal, maka yang diwariskan dari yang meninggal ini adalah, bukan seluruh harta yang bersama itu, tetap pun prosentase dari harta hak milik dia. Baik, dua orang punya harta bersama, berarti secara persenan, A dan B, insya Allah ini bagus, beli tanah, beli properti, beli tanah, harga tanah 600 juta, si A, kasihnya 400, B kasihnya 200, berapa bagian A? 4 per 6, 2 per 3, 2 per 3, ya, berarti, bagian A dari tanah ini, 2 per 3, bagian B, 1 per 3, yang mana bagiannya? gini? ini punya A? enggak, salah, nah ini yang, 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 kita kan sudah mempelajari tentang syuf'ah, kita sudah mempelajari tentang syuf'ah, yaitu, hak, right issue, namanya ya, kalau dalam, dalam saham ya, tidak benar yang dikatakan, oh berarti punya si A segini, punya si B segini, tidak, ini tidak benar seperti ini, yang benar apa? 2 per 3-nya punya si A, 1 per 3-nya punya si B, itu aja sudah, bagian yang mana? belum dibagi, berarti, kalau, kalau, ini longsor, berapakah sisa punya si A, dari yang sisa arna ini? berapa? tetap 2 per 3, berapakah sisa punya si B? tetap 2 per 3, karena, tetap 1 per 3, karena yang longsor, milik berdua, kalau tiba-tiba ada proyek, kena proyek ini, proyek pertambangan, ini dinilai, 1 miliar, siapa yang untung? kedua-duanya, itu namanya, itu namanya apa? kepemilikan dari sebuah benda, secara prosentase, baik, nah sekarang, setelah kita tahu bagaimana, kepemilikannya dari benda ini, melalui prosentase, sekarang, si A meninggal, si A meninggal dunia, meninggalkan, ahli waris misalnya, istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, berarti si istri dapat, 1 per 8, dari 2 per 3, berapa ini? 1 per 2, 2 per 24, sementara dengan 1 per 12, situasi istri, dari tanah ini, si anak laki-laki, hitung aja sendiri ya, masa dia dapat warisan, saya yang hitung ya, pokoknya dia dapat, 1 per 8, 7 per 8, lagi 3, 7 per 24, kali 2, 14 per, 24, 14 per 24, 7 per, 12 ini, 7 per 12, kali 2 per 3, ini, 7 per 24, kali 2 per 3, coba, coba dicari ya, pokoknya hasilnya 100%, semuanya ya, apa maksudnya disini? maksudnya adalah, yang tadi, si A dan si B, memiliki 2 tanah ini, sekarang kemimilikannya menjadi, ber, ti, jadi berapa? berempat, kok boleh saya, otomatis kita bilang, yang ini, gak ada hak syufah, gak ada hak narik, yang sudah kita lewati syufah, syufah itu hak nariknya, kalau dijual, dijual itu akat, akat, kalau ini gak ada akat, saya, oh saya gak mau syarikat sama kamu, wahai anak petiga, gak ada, bilang gak mau, saya juga sebenarnya gak mau sama kamu, cuma ya, akhirnya ini sudah jadi milik saya, ya sudah akhirnya, saya jual lah kamu-kamu semuanya, ini saya jual kamu semuanya, bagiannya, namun, gak ada bagian-bagiannya, yang ada adalah, hak kami, dari tanah ini, saya dapatnya 1 per 12, saya dapatnya 14 per 20, berapa ini, ya, jadi, punya hak masing-masing dari tanah ini, prosentasenya, ya, nah, ini enak, enaknya di mana, karena tahu berapa harga yang dibeli, sekarang jadi masalah adalah, kasus suami istri, yang bikin rumah bersama, tapi, tidak pernah dikalkulasi, karena apa? karena masih saling mencintai, tapi kalau sudah, bukan sudah mati, belum, belum, biasa gitu kan, istri punya penghasilan, suami punya penghasilan, istri, ayo, mas bikin rumah berdua, ayo, uang tabungan kamu berapa, uang tabungan saya berapa, ayo, kumpulkan, beli tanah dulu, nanti ada, nyicil dikit-dikit, beli genteng dulu, enggak ya, masalah, bikin rumah langsung beli genteng, suruh, berapa uang kamu, kamu beli semen, akhirnya terbentuklah rumah, Alhamdulillah, baik, cuma masalahnya, berapa bagian, suami yang dikeluarkan, berapa bagian istri yang, dikeluarkan, enggak tahu kan, ketika suaminya meninggal, inilah jadi masalah, jadi apa, kejar apa jadi masalah, karena anda, yang jadi masalahnya adalah, anda, nyuruh ustad, untuk menyelesaikan, yang bukan urusan ustad, apa itu, kodok, eksekusi, ustad, nah ini yang harus, yang harus diterangkan juga disini, dalam kodok biasanya, dalam waris biasanya, ada orang yang tidak paham, dianggap ustad ini, multi talenta, serba bisa, dan harus bisa, yaitu, ada yang ingin mengatakan disini, perbedaan, antara, mufti, sama kodi, 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 kodi itu hakim ya, disini, alim, kalau kita sanggurulah, ustad, apa diantara, pertama kesamaannya dulu apa, kesamaannya adalah, sama-sama menerangkan, hukum syarii, terhadap kasus yang ditanyakan, ustad, saya ada gini, ini juga menerangkan, ini menerangkan, perbedaannya adalah, hukumnya mufti, gairu mulzim, hukumnya kodi, mulzim, itu diantara perbedaan, hukumnya mufti, tidak bisa mengikat, maksudnya, mufti tidak bisa memaksa, orang untuk, mentaati mufti, dia menyelesai, dia mengeluarkan, suatu keputusan, ya sudah, cuma bisa mengatakan, sebaiknya, seharusnya, tapi kalau kodi, ya kekuatan dia adalah, eksekusi, makanya kodi, harus, hasil dari, keputusan, waliul amri, karena, tidak mungkin, dia mampu, untuk memaksa, orang, mengeluarkan orang, dari rumah, memenjarakan orang, kecuali, harus ada kekuatan, pemerintah, mufti, tidak punya, makanya, kalau ada ursat bilang, bahwasannya, apa, mu'i itu, urusan fatwa, hanya mu'i yang boleh, ini tanyakan, sama ustad ini, ustad kalau anda, antum selesai kajian, jawab pertanyaan gak ustad, jawab, itu urusan mu'i sebenarnya ustad, enak, heran kalau ada ustad, masih, gak paham yang ini, ini ilmu dasar ini sebenarnya, mengatakan, gak apa, gak perlu bikin, lacenah fatwa, karena, masalah fatwa itu, sudah urusan, mu'i, hak mu'i, apalagi kalau dikatakan, hak mu'i, ini aneh, kalau, keputusan eksekusi, hak hakim, benar, tapi kalau, mufti, antum, habis kajian, jawab pertanyaan, itu fatwa ustad, tapi boleh gak, fatwa itu, kemudian, ustad, ada orang bertanya, ustad, suami saya, gini, gini, ustad, suami saya, tidak memberikan infak pada saya ustad, kemudian ustadnya, seorang suami, harus menginfakkan, kalau gak dia akan, kalau dia, pengkhianat, tidak bertanggung jawab, akan dosa, suaminya, santai saja dengar, bisa dia nyuruh, hei, infak kamu ngeceri, gak bisa, dilempar ya ustadnya itu, ngapain urus-urus, rumah tangga saya, tapi coba, kalau dia melapor ke, kodi, wanitanya, pak kodi, suami saya, gini, 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 panggil, ada petugas manggil, disuruh, kalau gak disuruh, dia ngecerai, nah ustad bisa ngecerai kan gak? gak bisa, mufti, hanya bisa nerangkan, ada orang datang ngelapor, mufti, saya telah membunuh, dengan sengaja tadi, saya menyesal, apa kata mufti? bertaubatlah, cuma itu bisa dia, bertaubat, karena Allah menerima semua taubat ini, coba ngelapor ke kodi, Pak kodi, saya tadi, sini, 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 ini menzalimi orang lain, suruh taubat, ini bilang menzalimi orang lain, akan di, itulah bedanya antara ini, nah, sekarang, Anda datang ke, Anda berdua, punya, hak dari sebuah rumah ini, lelaki, suami, istri, yang membuat rumah tanpa, mengkalkulasikan itu tadi, kemudian tidak tahu berapa, insyaAllah, tolong, tolong dihapus, Ustaz, ketika dia dipanggil, ketika Ustaz dipanggil, Ustaz, Ustaz, ahli waris saya gini, gini, baik, ahli waris suami saya, ini, ini, baik, kamu dapat sekian, 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 kemudian dia bilang, Ustaz, tapi rumah ini, rumah kami berdua, Ustaz, berapa persen kah punya suami saya, yang pertanyaannya gitu, itu bukan hak Ustaz, untuk memutuskannya, bukan hak Ustaz, memutuskannya, rumah ini, berapa persen milik kamu, berapa persen milik, suamimu, itu bukan, Ustaz hanya berhak mengatakan, suami, kamu, berapa persen, bagiannya suami, anak-anakmu, mendapatkan berapa persen, dari bagian, dari, punya suamimu, sebagai waris, itu saja bisa, karena secara syarih, ada pun rumah kalian berdua, yang tidak kalian kalkulasikan, gak bisa, terus berapa Ustaz, ya gak tahu, kalian aja gak tahu, apalagi Ustaz, langsung seperti itu kan, nah, terus bagaimana, nah inilah, tugasnya, as-sulhu, kita sudah pelajari ya, as-sulhu juga sudah pelajari ya, orang yang memiliki, sesuatu, yang butuh, untuk, ada yang harus dikasihkan, ke orang lain, dan ingat, sulhu itu jarang, ataupun, bisa kita katakan, gak akan bisa, plek, serat, plek sedetilnya itu, pasti ada, namanya sulh itu butuh, ada yang mengalah, baik, sekarang anak, terangkan, bagaimana, perlunya, baik, ini perhatikan, yang punya suami, yang suami, yang istri, bangun rumah bersama, Allah Allah mungkin ada orang, yang berprisip, sebagai laki-laki bersih itu, kalau anak, anak hilangkan prinsip itu, gak ada, prinsip anak adalah, anak yang bangun rumah, walaupun istri anak bantu, ya, waktu itu kekurang uang, dia bantu, anak bilang, ini hutang, hutang saya, dalam tulah sudah lunas, karena kalau saya bilang, gak hutang, ini rumah, ini ikut, ini ikut saya andil, berarti, jadi persenan, biasanya harga rumah, 125 juta, dia ngasihkan 20 juta, berarti, kalau dia bilang, ini adalah, ikut bangun rumah, berarti dia, punya bagian dari rumah ini, persenan, sehingga kalau rumah ini, naik harganya, persenan dia juga banyak, tapi kalau saya bilang, ini adalah hutang kamu, mau naik harganya, 20 juta, tetap saya kembalikan, nah itu bedanya ya, bedanya ikut syarikat, ikut bergabung, membangun, dengan, dihutangi, saya bilang, ini hutang, saya ingin rumahnya, dari rumah, saya pribadi, baik, mungkin ada diantara, mau-maunya, rumah istri, rumah bersama, itu urusan nentum, bukan urusan anak, insya Allah, nanti sulit poligami itu, insya Allah, yang punya rumah tadi, akan saya lihat, bagaimana perlunya antum, bagaimana perlunya antum, bersepakat dengan istri, sebelum mati, bersepakat, dek, ayo kita sepakat, duduk bareng, berapa bagian rumah ini punya kamu, berapa punya saya, kalau istrinya bilang, Allah mas, jangan gitu lah, nah, ini masih cinta-cintanya, tapi kalau sudah di depan pengadilan, mau cerai, belah dia duluan diminta, dia duluan minta, berapa punya saya, berapa punya, kamu, baik, mari kita lihat pentingnya, ini apa lagi, yang tidak punya anak laki lagi, baik, rumah, milik berdua, suami, istri, bangun tanpa, dikalkulasikan, berapa punya suami, mereka punya berdua, punya anak, tiga, perempuan semua, suami, punya, masih punya bapak, eh, punya, ibu, bapaknya udah meninggal, kemudian punya, saudara, ini saudara, ini saudaranya suami ya, kita misalkan seperti ini aja, pernah, pernah ngajak, ayo dik, kita bagi rumah ini, berapa bagian punya kamu, berapa bagian punya saya, gak mau, ya sudah, sampai meninggal, ketika meninggal, awalnya milik berapa, cuma milik ber, dua, begitu suaminya meninggal, carilah ahli waris dia siapa, istri, anak perempuan, saudari, baik, jadi sekarang, yang tadi si istrimu diajak bagi rumah berdua, gak mau, sekarang rumah ini milik berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pertanyaan saya, lebih enak mana, debat berdua, atau bertujuh, lebih enak, berdua, ini walau, kalau debat berdua ini, insyaallah gak akan berkelahi lah insyaallah, tapi kalau ini, bisa ke pengadilan, misalnya gini, datang mereka, mana bagian saudara kami, ibunya, ibu lagi nih, ada lagi nih, berapa, 7 berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada ibunya lagi, kalau mereka ngaji semua, paham, gak apa-apa, kalau maling semua, bilang, eh, mana bagian, suami kamu, untuk kami, istrinya bilang, oh iya, 50% di rumah ini, oh enggak, gaji suami, gaji kakak kami, lebih besar loh, daripada gaji kamu, ini 80% punya kakak kami, ayo, mau apa, enggak, enggak, semua enggak kan, semua enggak, nah, inilah yang dikatakan, sulh, sulhnya enggak berhasil, sulhnya enggak, yang namanya sulh itu, pasti ada yang mengalah, suami bilang, oh iya, yaudahlah, 50% kalau masih hidup misalnya kan, tapi ini kan enggak ada yang mau, akhirnya kemana, ke pengadilan, pengadilan, rumah belum jadi hari warta warisan, sudah habis untuk, baik, mau yang gimana, makanya, wahai suami, wahai istri, itu rumah Anda, bah harta Anda, masing-masing, yang akan diwariskan ke ahli waris Anda, begitu sudah milik ber, berapa ini, berdelapan, misalnya istrinya cuma dapat berapa, baik, bisa enggak minta dijual, bisa, ini jangan kamu kuasai, wahai ini, ini sudah milik berdelapan, maka, yang punya harta, seperti ini, tolong, mari kita praktekkan, doa, solat jenazah, di takbir yang keempat, Allahumma, la taftinna, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, Ya Allah, janganlah engkau menjadikan, muncul musibah di dalam, di kami, fitnah, setelah dia meninggal, Anda mau, Anda meninggal, penyebab fitnah, cekcok, dua keluarga, gara-gara, Anda sendiri, tidak memperjelas, mana harta Anda, mana harta, istri Anda, perjelas dari sekarang, jangan takut, mau Anda, sebenarnya harta Anda, lebih banyak dia sedikit, setengah-setengah, kalau bisa, panggil notaris, catat, begitu Anda meninggal, datang mereka, mana, ini, kalian cuma berhak, 50% dari rumah, ini, ini bukti, notaris, yang ditandatangi oleh, ini, sudah, mereka gak bisa narik apa-apa, ya kan, yang kita bicarakan ini, agar tidak terjadi cekcok, karena kalau cekcok, gak bisa manggil ustad, ustad, tolong, tolong ustad, semuanya tolong ya, tolong ustad, datang ustad, nyuruh mereka, nyuruh apa ini kira-kira, kalian, agak bisa, malah ustadnya dibilang, ustad ngapain di sini, mau cari warisan ustad, pura-pura, jatuh martabat ustad ini, ini hak kami ustad, untuk, apa ngurus Anda di sini, Anda ustad, itu ngurus, berapa persen hak saya, ada pun berapa persen dari rumah ini, bukan urusan itu ustad, berapa persen hak saya, tolong hitung ustad, secara syari, berapa, ayo, ada pun nyuruh-nyuruh saya, oh kamu bersabarlah, kamu jangan, itu siapa nyuruh bersabar, perhatikan ini, namun bagi yang punya harta sendiri, Alhamdulillah, yang istri hartanya sendiri, Alhamdulillah, ya, akhirnya, terpisah, yang mana jadi warisan saya, yang mana warisan, nah, ini, karena ini akan mengakibatkan, dua keluarga, bukan hanya anak-anak kita, terkadang, anak saja, kemudian yang menyeret ibunya, ke pengadilan, ada juga kan, kenapa, tidak diperjelas dari awal, ya, sebenarnya di sini ada harta ibu, tapi diusir gara-gara, dianggap, ini harta bapak semua ini, ini kalau kita menghadapi seperti ini, makanya fitnah umat ini kan, cobaan yang besar bagi umat ini apa, harta, baik, ini adalah, yang dinamakan dengan harta, bersama, dan, untuk harta bersama ini, yang banyak cekcok, bukan banyak cekcok, yang banyak ditanyakan, tolong hapus lagi, kalau sudah pakai air liur, yang berhubungan dengan harta bersama juga, yang perlu kita bahas adalah, tentang, kasus mati beruntun, yang, ini yang paling banyak ditanyakan ke kami, biasanya kalau cuma, anak tiga, laki-laki, selesai sudah, itu enak sekali, yang terjadi, yang kebanyakan adalah, Ustadz, ini rumah kakek buyut, belum dibagi sampai sekarang, sekarang perlu dijual Ustadz, tolong bagi Ustadz, waduh, itu, itu yang lebih banyak, yang balik banyak, bertanya adalah Ustadznya, bukan mereka, ya itu masalah, ini mana orangnya, ini sudah meninggal, ini sebelum meninggal, siapa duluan, ini atau itu, begitu, anak kasihkan hasil, pernah kejadian, anak kasihkan hasil, ini, ujung-ujungnya yang dapat, ini, 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 apa jawabannya, Ustadz, ini bukan anaknya, Ustadz, Ustadz, ini kan bukan kerabat kami Ustadz, nah, ini masalahnya, disinilah bisa terjadi, ngambil harta orang, secara zolim, karena menganggap, ini bukan kerabat kami Ustadz, kok dapat dia, nah, Nabi bilang, inilah gara-gara, namanya, al-munasahat, mati beruntun, gara-gara kalian, gak bagi dari awal, inilah kejadiannya, inilah kebanyakan orang, membuat terjadi, kezoliman, ngambil harta orang lain, kita contohkan, yang terjadi, sebuah-muka, ya, yang terjadi, Contohnya seperti ini aja Bapaknya meninggal Belum dibagi Belum dibagi rumah besar sekali Kata mereka apa? Janganlah ini rumah kita berkumpul Kemudian Ini meninggal Yang mana sebenarnya Ada hak Bapak ini yang kesini Ada hak Bapak ini yang kesini Tapi belum dibagi Baik Menikah lagi Berarti ini kan sebenarnya dapat kan? Dari rumah itu dapat Punya anak Kemudian ini meninggal Ini meninggal Ini aja lah Jangan, jangan Ini nikah aja Nikah aja Baik Setelah menikah Setelah punya anak Meninggal Meninggal Kemudian ini setelah meninggal Nikah lagi Punya anak lagi Kemudian ini meninggal Ini pernah kejadian Ini pernah kejadian Ini pernah kejadian Kemudian ini meninggal Begitu anak hasilkan hasilnya Ketika ujung-ujungnya Ternyata ini dapat Ini dapat Dari mana dapat? Dari sini Kesini Mati Dia ambil sini Sudah mati Kesini Jadi ketika anak bilang Rumah ini Ada sekian persen Malik dia Apa kata mereka? Ustaz ini bukan kerabat Kami Ustaz Anak tunjukkan Ini loh Dia kesini Dari sini Dari sini Kerabat Yang Dari sini Dianggap ini sudah mati Dari sini Itulah kesuliman Yang banyak terjadi Gara-gara Hanya Kerabat Tidak mau membagi Ketika Pas sudah mati Satu orang Hanya dengan mengagap apa? Jangan dulu Ini rumah kita bersama Tempat kita mudik Ini Itu dan lain sebagainya Siap gak Anda untuk menjawab ini? Yang awalnya Kalau Anda bagi Cuma berapa orang ini? 1, 2, 3 Ya kan? Sekarang harus berapa orang? Anda harus cari Itu Sampai Ketika ada yang nanya Sama saya Dari Monowoso Rumah 1,25 M Ini Bendinggalnya kapan? Sampai telpon Yang sana Itu bendinggalnya kapan? Ya baik Anda contoh Kalau ini Punya istri gak sekarang? Masih ada Udah nikah Nikah lagi belum? Telepon lagi Udah nikah lagi Benar banyak sekali Yang nanya Ini Yang masalah Prosentase Jadi yang dibagi oleh orang yang meninggal Itulah prosentase Hak dia dari sana Yang otomatis dia miliki Gak perlu Anda kasihkan Sekarang berpindah ke ahli waris Yang lain Maka disinilah Rawan terjadi Penzoliman Kalau rumahnya mungkin paling Laku 200 juta Ya gak akan banyak cekcok lah Cuma kalau laku 12 M Kelumah ya? Orang yang jauh itu Baik Ini adalah poin yang tentang Maka yang diwariskan adalah Prosentase dari Hak Dia Yang berikutnya adalah Harta warisan Dibagi secara prosentase Dari seluruh harta Kalau hapus lagi Kalau snowman Kalau snowman Gampang gak? Coba Kata-kata ada Merak yang kuat Jangan-jangan pakai Jangan pakai ini Baik Harta warisan dibagi secara prosentase Dari seluruh harta Maksudnya apa? Orang meninggalkan harta Tidak satu jenis Tapi Biasanya banyak jenis Ada Ada rumah Tanah Mobil Motor Perabotan Alat elektronik Punya semuanya Baik Maka Yang kita namakan Harta warisan adalah Prosentasenya Dari seluruh harta Yaitu Dari uang Saya misalnya dapat Bagiannya adalah 50% 50% dari uang Punya saya 50% dari mobil ini Punya saya 50% dari tanah Punya saya Dan tanah Beda-beda Saya 50% disini 50% disana Jadi gak ada masalahnya Oh tanah ada 4 ya Saya 50% Yang 2 ini milik saya Yang 2 itu milik Gak ada itu Kenapa? Karena belum tentu nilainya 50% Punya rumah 2 50% Berarti satu rumah Satu rumah Belum tentu Yang jelas kita dari awal Yang dibagi oleh ustad adalah Oleh mufti adalah Kamu 50% Kamu 25% Kamu 15% Kamu Berapa 10% Sudah Dari mana ustad? Ya Silahkan Lihat harta bapak kamu Apa saja Dikumpulkan Ini ustad Harta bapak kami Pokoknya kamu Setengah 50% Dari semuanya Kamu 5% Mabas batan Dari semuanya Kamu 25% Dari semuanya Baik Kemudian ditanya Terus Bagaimana cara baginya Nah ini baru Inilah yang dibutuhkan Sulhun Damai-damai Jadi maksudnya apa? Saya sudah tahu Bagian saya Dari harta seluruhnya Ini 50% Daripada saya ngambil 50% dari mobil 50% dari tanah 5% dari rumah Yang berarti harus jual semuanya Mari kita duduk bersama adik-adik Mari kita bagi Yang manakah Yang cocok buat saya 50% nya Gitu Dan disinilah butuh Ada yang mengalah Karena apa? Tidak mungkin Prak Muala Fadal Adhan Terima kasih Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asadu an la ilaha illallah Asadu an la ilaha illallah Asadu an la ilaha illallah Asadu an la muhammad Rasulullah Asadu an la ilaha illallah Asadu an la muhammad Rasulullah Asadu an la ilaha illallah 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 Alhamdulillah. 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 Kata Ibu Umar bin Khattab Sulh itu lebih baik daripada Hakim Hakim itu menyebabkan terjadi Karena Dipaksa Saya salah dipaksa oleh Hakim Saya tidak mau Tapi sulhu itu duduk rela Illa kata Ibu Umar bin Khattab Sulhan ahallah haraman Wah haramah halalan Kecuali kalau ada Damai-damai Yang membuat makan harta Menghalalkan yang haram Ataupun mengharapkan yang halal Contohnya Sulh duduk Yang duduk adalah adik-adiknya saja Yang itu tidak dikasih Sudah kita sepakat saja Itu tidak harus dikasih Itu kan ulangnya sudah lama Jauh sekali Itu bukan kerabat kita lagi Sepakat Itu maling semua Ini yang dilakukan Sulh itu Terserah Mau dijual ambil uangnya Mau dimiliki oleh satu orang Bagian kamu akan saya cicil Itu terserah sudah Yang jelas kamu sudah tahu Bagian masing-masing Ada teman di Bondawaso Bagus Masya Allah Cara sulhunya dia Tanah Luas Waris berapa orang Bukan dibagi Pakai pagar Bukan Tapi di-capling Masya Allah Bikin Kaplingan jalan Jadi ini Kapling Kapling Akhirnya apa Dikalkulasikan Hasil kaplingan ini Kalau seluruhnya terjual Berapa Nah berapa bagian kamu Berapa bagian kamu Berarti Kalau bagian kamu Misalnya 1 per 6 Dapatnya 600 juta Berarti kamu 3 kapling lah Ini Ini Karena ini sudah harganya 600 juta Ini Bagus sekali Masya Allah Itu namanya Duduk barat Mau pakai kaplingnya Dia sepakat untuk di-kapling Berarti ini adalah Milik kita bertiga Begitu terlunasi Setelah jadi milik Orang pembeli kan Pembeli rumah Mereka dapatnya uang Saja Ada pun orang-orang Ini sudah Kapling ini milik saya ya Baik Ini saya pakai untuk rumah Ini yang saya jual Terserah Yang jelas Sudah mengetahui Bagian masing-masing Yang berikutnya Poin yang terakhir Dalam masalah Yang berkaitan dengan harta Yang bisa saya kumpulkan Yang terakhir Mungkin nanti Kalau ada kasus lagi Ada orang bertanya Oh ini perlu dimasukkan Ini perlu dimasukkan Nanti ada kasus Yaitu Harta haram Tidak diwariskan Harta haram Tidak diwariskan Kenapa? Karena kita kembali ke Poin yang pertama Yang berkaitan dengan Harta warisan Sudah kita bahas Yaitu Harta Dinamakan Harta warisan Jika Poin yang kedua Harta warisan Harta warisan Seluruh harta Yang dimiliki Oleh pewaris Di saat ia meninggal Itu Definisi Itu adalah Namanya Harta warisan Kemudian kita katakan Harta haram Kita tanyakan Apakah harta haram Dimiliki? Nah Apakah Islam Mengakui Kepemilikan Harta haram? Nah ini yang kita tanya Kalau Islam Tidak mengakui Kepemilikan Harta haram Kamu punya Harta haram Semua Dianggap Kamu miskin Yang mana Kalau kamu punya Kewajiban Bayar Fidyah Kewajiban Bayar Kafarat Kamu bayar Pakai uang itu Untuk beli Makan fakir Miskin Tidak sah Kenapa? Karena Allah Tidak menerima Sadaqah Dari Uang Gulul Uang yang dihasilkan Dari kecurangan Korupsi Misalnya Miskin itu orang Itu semua Tidak punya Apa-apa Makanya Di zaman dahulu Ya Anda pernah membaca Kisah Lupa Kisah kerajanya Siapa Kalibah Yang mana Ketika dimintakan Oleh Kafarat Kafarat puasa Itu kan Membebaskan Buddha Atau Memberi makan 10 pakari Miskin Atau Memberi Pakaian Ke fakir Miskin Ini harta Semua kan Kalau ini Tidak mampu Puasa Berarti Kalau mampu Tidak boleh puasa Nah Ada seorang Pemimpin Minta fatwa Saya melanggar Sumpah Apa yang harus saya lakukan Puasa Saya punya muda Itu bukan punya kamu Korupsi Semua itu Saya memakasih Mekan miskin Tidak bisa Puasa langsung Dianggap miskin Jadi Intinya adalah Harta haram Harta yang tidak Diakui Kepemilikannya Dalam Syari'an Berarti Kalau tidak Diakui Pemilikan Bukan Harta warisan Karena Harta warisan Harta Milik Mudah Dia mati Berarti Jangan bangga Dulu Kalau bapak Kita meninggal Ada deposito Yang banyak Periksa dulu Jangan-jangan Bunga Semua itu Jangan-jangan Dari rumah Ini adalah Korupsi Dari hasil Korupsi Semua Dari uang Gratifikasi Semua Maka Jangan bangga Karena itu Bukan harta Anda Itu jalan Keluarnya Kemana Tahallus Dilepaskan Ke fakir Miskin Dilepaskan Ke maslahat Umum Maslahat Kaum Muslimin Karena itu Bukan Milik Anda Sebagai Ahli waris Karena itu Juga Bukan milik Dia Yang Bapakmu Ataupun Orang Si pewaris Itu ketika Dia Masih hidup Ini adalah Pendapat Imam Nawawi Dan juga Ini adalah Pendapat Sheikh Islam Muntimiyah Ketika ditanya Tentang Harta Orang yang meninggal Ada haramnya Boleh yang katakan Lepaskan dulu yang haram Ambil yang jelas-jelas Hal Baik Demikian apa Kita sampaikan InsyaAllah Kita sebutkan Berikutnya Tentang Penyebab Penyebab Orang mendapatkan Warisan Bagaimana Utang Belum Jika Utang Belum Dilunasi Tetapi Harta Warisan Sudah Terlanjur Dibagi Wajib Mengembalikan Karena Anda mengambil Hak yang belum Bukan Belum jadi Hak Anda Hak Anda itu Terakhir Kalau ada Sisa Kalau Anda duluan Ngambil Sebelum Merasa Kembalikan Berarti Yang maling adalah Ahli warisnya Sedangkan Cenazah Sudah Terlunas Sudah Dia punya harta Untuk melunas Tanggung jawab Orang-orang yang lain Melunaskannya Dulu Bagaimana Jika ahli waris Tidak mau Mengurusi Hutang Pihutang Main Siapakah yang berdosa Ahli waris Berarti Kalau tidak Mengurusi Hartanya Kemana Sudah Langsung Diambil Lama mereka Berarti Dosa Sudah Dan yang Kita katakan Tidak Mengurusi Ini Kalau Ketahuan Siapa Krediturnya Tapi Tidak mau Dibayarkan Padahal Uangnya ada Harta Punya Bapak Ada Tapi Kalau Dia Tidak Mengurusi Tidak Menyari Dia Cuma Ngumumkan Saja Kalau Memang Ada Kalau Memang Ada Dalam hati Dia Semoga Tidak Ada Karena Bukan Tugas Dia Itu Sebenarnya Tugas Si Yang Meninggal Sebelum Meninggal Dia Wajib Berwasiat Tapi Tidak Dilakukan Dosa Dia Sendiri Tapi Kalau Sudah Jelas Ini Nota Bapak Tentangnya Tapi Dia Tidak Mengurusi Ini Langsung Harapnya Dibagi Ini Yang Dosa Ahli Wadis Karena Dia Wajib Mengasihkan Orang Lain Sebelum Ngambil Bagian Dia Baik Demikian Ada Dabatnya Pasla Gak bisa Saya Bisa Ngelipah Ngelipah Seperti itu Tidak Punya Hak Ngelipah Walaupun Orang Yang Menghutangi Itu Belum Walaupun Orang Yang Menghutangi Yang Meninggal Siapa Jangan Jangan Saya Ya Gitu Si B Peninggal Si B Punya Hutan Pada Si A Si B Punya Hutan Terisiap Baik Si A Ternyata Ternyata Rangkwanya Hutan Sama Si B Si A Ya Setelah Kumpul Masih Untuk Kata Si A Ini Biar Rangkwanya Menanggung Bagi Hutan Sudah Saya anggap Lunas Hutan Rangkwanya Sekarang Hutangnya Saya Alihkan Ke Kamu Gak Ada Saya Sudah Anggap Lunas Gak Boleh Alihkan Pak Tuh Hati Hati Sudah Saya Anggap Lunas Saya Alihkan Tuh Gak Ada Berarti Ada Seperti Saya Ngelunas Saya Wajibkan Bayar Ke Saya Jadi Ini Islahnya Dalam Kaedah Fikih Ada Islah Orang Yang Sudah Menggugurkan Hak Dia Gak Gak Pernah Kembali Lagi Saya Kalau Sudah Gugurkan Pak Gak Usah Bayar Hutang Besok Dia Pak Itu Gak Jadi Anda Seperti Minta Bukan Itu Kan Hak Saya Gak Ada Lagi Anda Sudah Menggugurkan Hak Anda Hati Hati Maunya Gimana Sebenarnya Gak Ada Sudah Kalau Saya Sudah Maafkan Nyesal Bapak Bapaknya Nyesal Nyesal Antum Artinya Nyesal 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 Hutang 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 Kamu Bayarkan Aja Saya Limpahkan Ke Kamu Itu Setelah Limpahkan Kamu Sendiri Gak Bisa Pak Gak Bisa Saya Limpahkan Utang Bapak Ke Kamu Itu Gak Ada Yang Ada Mana Harta Bapak Kembalikan Utang Saya Dulu Jadi Ada Kaedah Dalam Hutang Pak Sekalau Anda Sudah Memaafkan Gak Boleh Minta Lagi Kalau Pintar Ada Peminta Minta Berarti Pengemis Dan Apa Hukum Pengemis Haram Ya Apalagi Minta Sampai 2 juta 10 juta Jadi Tapi Kalau Orang Gak Paham Ya Sudah Berarti Anda Mengambil Orang Dari Orang Yang Gak Paham Nah Makanya Mari Kita Belajar Nuntut Orang Lain Minta Sama Orang Lain Boleh Atau Tidak Kita Tahu Dulu Saya Pemberi Utang Makanya Saya Mengatakan Sebelum Melakukan Muamalah Taulah Konsekuensi Apa Konsekuensi Saya Sebagai Kreditur Apa Konsekuensi Saya Sebagai Debitur Seperti Diantara Konsekuensi Saya Sebagai Kreditur Wajib Menunda Kalau Belum Bisa Bayar Baik Kalau Saya Sudah Maafkan Saya Gak Boleh Minta Lagi Itu Saya Sebagai Kreditur Jadi Selama Dia Meninggalkan Harta Warisan Gak Ada Ngalih Ngalih Utang Itulah Harta Dan Itulah Utang Anda Kecuali Kalau Ada Orang Bilang Langsung Pak Jangan Nanggi Bapak Saya Saya Yang Bayarkan Utang Itu Sudah Jangankan Anak Orang Lain Boleh Bilang Seperti Itu Baik Terima Mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak